Ayo kita kirim barang ya diskrik ke Sokabungi yang diskrik 2 eh 306 ini adalah Willshinder Willshinder 306 juga kemana ke Pandai Kelang ya oke terus ke Banten Pandai Kelang yang ini ke Kalimantan nih Taming Belt ya Taming Belt and Taming Belt Pan Belt sama tutup web Oke kita dulu ya sekarang ya perangkat eh kalau Willshinder seperti ini ya yang Willshinder tadi barangnya yang biasanya sering tuh kayak gini tahu silindernya namanya tuh terus Taming Belt nya yang ke Kalimantan yang seperti ini itu Taming Belt nya antar ya ke CNE kita antar ke CNE barangnya Oke sudah selesai dikirim ya jadi sudah selesai ketiga tempat sekaligus ya kemudian ada lagi di hari ini selamat siang semuanya lagi burung kopling ya ini ngecek kopling di lumayan yang bagus ya hanya ngecek aja memastikan karena ini dalam banget ininya eh si koplingnya harus diganjel ganjel tapi laharnya tadi agak rusak ya laharnya mataharinya masih lumayan nah ini masalahnya ini ini diganjel si ininya ya tuh sudah diganjel ganjel sudah tebel ininya baru mau nanti paling kalau udah pasti koplingnya bisa dipasang lagi tapi nanti kabelnya mau diganti kabel koplingnya mau diganti tadi lupa video ya sebelum dipongkar saya lupa Coba ya nanti kita lihat aja kalau ini tidak diganjel berarti kan sudah bagus ini ganjelnya banyak karena kalau nggak diganjel nggak bisa ngoplingnya nggak bisa anggap kayak jeblos gitu nggak bisa ngopling jadi ganjel-ganjel sama dia sama yang punya ini kita juga nggak bikin videonya ya eh ini tadi sepengecekannya dia baru beli mobil kita cek seperti biasa tembing bel kita cek ternyata harus ganti terus tensionernya masih bagus oleh mesin dia minta ganti Hai terus balagi tadi Oh ya roller ini rusak nih nih kita ganti ya selorban bel nih yang ini gemuruh ngek-ngek gitu ya kalau digaskan tuh gemuruh-gemuruh ini kita ganti terus ini tembing bel yang kita ganti karena tidak ada rekod riwayatnya ya jadi kita masih bingung ya jadi akhirnya kita ganti biar nanti ditulisin awalnya kan jadi enak oleh mesin sudah ya kita ganti sama filter situ filternya sudah ganti juga yaitu dulu palingnya sama cut up tadi karena ini baru beli jadi pengecekannya seperti itu kaki-kakinya belum katanya nanti dulu baru pencekannya mesin dulu filter oli sudah ganti itu dulu palingnya untuk mengecekan nanti saya belum coba sih nanti kita kita coba ya seperti apa metriknya katanya ada keluhan sedikit nanti kita lihat sudah selesai ya ini lagi di cek gpps ayo ayo selamat menikmati ini oksigen sensor ya kita coba hapus dulu kita hapus oke oke sudah dihapus kalau dia nyala lagi harus diganti anti-knocking ya sensor oksigen yang bawah tadi nongol itu sih coba hidupin lampunya mati mati stop nanti izin ini 306 tapi mesinnya sudah 406 terus injektor sudah diganti coil masih standarnya 405 pakai blue thunder kabelnya terus ininya di setel kalau harian di setelnya di angka 2,5 bar pressure regulator kalau balap dipakai 3,5 bar seperti itu ini lebih buat balap kalau yang ini belum saya coba sih masalahnya satu dulu pernah bikin video ya kan ganti ini kan gampang ganti bohlam mati bohlamnya pas kita kontak gelap ya yang kilometernya harusnya kan nongol jadi nanti mau diganti sama matic kadang-kadang ngeblink ya saya belum coba sih ngeblink jadi kalau di jalan tau tau kedip-kedip-kedip eksport snow-nya ya kalau ini coba kita hidupin kita hidupin kadang-kadang kalau jalan langsung kedip katanya tapi enggak ya harus jalan mungkin saya juga belum belum baca sih belum baca tuh takannya ya nanti-nanti kita baca jadi sih belum dikerjain ya ngecek-ngecek aja untuk hari ini saya tidak bikin video khusus hari ini ya jadi itu ya cuplikan pekerjaan untuk hari ini ya tadi sudah keluar juga ini nginap yang ini nginap juga mau cek yang remnya ya belum selesai nanti videonya saya bikin masing-masing ini hanya cuplikan aja yang tadi cuplikan pekerjaan untuk hari ini terima kasih ya sudah menonton video ini sampai jumpa lagi